Di Amerika Serikat, tanggal 20 April atau dikenal sebagai Fort Wethi memiliki makna khusus bagi para pecinta marijuana. Hari tersebut merupakan tradisi merayakan ganja dan telah berkembang menjadi fenomena budaya yang kompleks dengan sejarah panjang, berbagai interpretasi, dan fakta-fakta yang menarik dan tak terduta. Salah satu fakta yang menarik adalah akar dari Fort Wethi atau 4.20 dapat ditelusuri kembali ke tahun 1971. Saat itu sekelompok siswa SMA di San Rafael, California menggunakan kode 420 untuk mengidentifikasi waktu dan tempat mereka berkumpul untuk merokok ganja. Kode ini yang konon mengacu pada ruangan penyimpanan ganja di sekolah mereka, kemudian menjadi simbol perayaan budaya ganja. Bayangkan sekelompok remaja pemberani di tahun 1970-an, nekat berkumpul di bawah radar untuk menikmati ganja bersama. Kode 420 menjadi rahasia mereka ketika sebuah kata sandi yang menghubungkan mereka dalam komunitas terlarang. Di sanalah api 420 mulai berkobat. Fakta yang tak kalah menarik adalah pada tahun 1990-an, divis ganja mulai menggunakan 4.20 sebagai hari untuk memprotes undang-undang anti-mariwana dan mendorong legalisasi ganja. Demonstrasi dan festival diadakan di berbagai kota di Amerika Serikat dan menarik perhatian media. Salah satu momen yang paling penting adalah pada tahun 1995 ketika sekelompok aktivis di San Francisco mengadakan milion marijuana march untuk pertama kalinya. Suara aktivis mulai menggema, menuntut perubahan dan menentang norma yang ada. 420 bukan lagi sekedar kode rahasia tetapi juga menjadi simbol perlawanan dan perjuangan untuk legalisasi ganja. Demonstrasi dan festival menjadi platform untuk edukasi, advokasi dan persatuan komunitas. Saat ini 420 telah menjadi fenomena global dengan berbagai makna. Bagi sebagian orang, ini adalah hari untuk merayakan budaya ganja dan menikmati efeknya. Bagi yang lain, ini adalah hari untuk memprotes undang-undang anti-mariwana dan mendorong reformasi kebijakan. 420 juga telah menjadi momen untuk mempromosikan penelitian ilmiah tentang ganja dan manfaat di dalam bidang medis. 420 telah kelampuai batas Amerika Serikat dan telah menyebar ke seluruh dunia. Makanya, maknanya pun berkembang dari perayaan sederhana menjadi gerakan aktivis, platform edukasi, bahkan peluang penelitian. Di balik asap ganja, terdapat perbincangan tentang hak-hak individu, kesehatan, masa depan yang lebih kolera. Selain itu, 420 juga telah menjadi fenomena budaya populer dengan berbagai referensi di dalam film, musik, dan media lainnya. Sertanya, dalam film Fast Times at Regiment High, pada tahun 1982, mempopularkan produk 420 dan membantu menyebarkan kekal layak yang lebih luas. 420 bukan sekedar subkultur, tapi juga telah memasuki arus utama budaya populer. Film, musik, media lainnya menjadi alat penyebaran informasi normalisasi budaya ganja. 420 menjadi simbol pemerotakan, kebebasan, identitas bagi generasi muda saat ini. Fenomena 420 adalah contoh bagaimana budaya populer dapat mempengaruhi kebijakan dan diri khusus publik. Ini juga menunjukkan bagaimana komunitas dapat bersatu untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini. 420 menjadi sebuah perjalanan yang masih berlangsung dan berbagai pertanyaan dan kemungkinan yang menunggu untuk dijawab. Di tahun 2024, 420 kembali hadir dengan berbagai makna dan interpretasi apakah pandangan Anda telah tentang ganja tidak dapat dipukui bahwa telah menjadi fenomena budaya yang kompleks dan menarik untuk ditelusuri. Bagaimana pendapat kamu tentang 420? Terima kasih telah menonton!